Jumpa lagi dengan lakon misteri, kali ini akan mengangkat cerita dari Tanah Sunda yaitu Permasuri Kentring Manik. Dalam sinetron, Kentring Manik digambarkan sebagai salah satu istri dari Prabu Siliwangi dan memiliki anak bernama Prabu Surawisesa. Tapi tahukah kalian siapa Kentring Manik ini sebenarnya dan kenapa bukan Raden Kiansantang yang menjadi Raja Pajajaran berikutnya? Lalu kenapa juga Kentring Manik dianggap sebagai penjaga kota Bandung? Begini ceritanya. Dikisahkan dari Babat Sumedang bahwa dulu ada kerajaan Sunda yang berkuasa di daerah Pasundan sebelum kerajaan Pajajaran itu berdiri. Raja Sunda saat itu adalah Sang Haliwungan atau Prabu Susuk Tunggal. Prabu Susuk Tunggal ini adalah anak dari Maha Prabu Niskala Wastu Kencana. Saat Maha Prabu Niskala Wastu Kencana wafat, kerajaan Sunda terpecah menjadi dua kubu yang dibatasi oleh sungai Citarum. Sebelah Barat Citarum menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Sunda dengan rajanya Prabu Susuk Tunggal. Sementara di sebelah timur menjadi wilayah kerajaan Galuh dengan rajanya Prabu Dewan Niskala. Prabu Susuk Tunggal memiliki dua orang anak yaitu Prabu Amuk Marugul dan Kentring Manik Mayang Sunda. Akhirnya Prabu Siluwangi menikahi Kentring Manik dari kerajaan Sunda dan menjadi momen bersatunya kembali dua kerajaan besar di Pasundan menjadi kerajaan Sunda Galuh. Karena hal itulah maka Prabu Siluwangi mendapat gelar Seri Baduga Maharaja dan Kentring Manik sebagai Permasuri Kerajaan. Karena menjadi Permasuri Kerajaan keturunan Kentring Maniklah yang akan menjadi Raja Pajajaran berikutnya menggantikan Prabu Siluwangi jika beliau wafat. Selain itu juga sebagian masyarakat Sunda mempercayai bahwa Permasuri Kentring Maniklah yang menjaga kota Bandung. Ayo dukung terus Lakon Misteri. Jika kalian suka jangan lupa subscribe, like dan share ke grup WA atau sosmed kalian. Jika sudah 5000 subscriber Lakon Misteri akan memberikan giveaway buat kalian yang setia dengan Lakon Misteri. Berbagi kebaikan adalah sedekah. Terima kasih. Konon katanya Kentring Manik sering mendatangi daerah-daerah terpencil untuk membuka wilayah baru. Dan dalam setiap pembukaan daerah baru ditandai dengan terlebih dahulu mengwujudkan sebuah sumur, yaitu sumur Cikahuripan. Pada tahun 1811, Bupati Bandung Wiranata Kusumadua sedang mencari lokasi untuk ibu kota baru. Dikarenakan tempat yang terdahulu selalu dihempas dengan banjir bandang. Saat beristirahat, dalam perjalanan antara Subang dan Deyukolot, Wiranata Kusumadua memohon petunjuk kepada Dewi Kentring Manik agar bisa ditunjukkan di mana lokasi yang tepat untuk membuka ibu kota baru. Setelah mendapat uang sit dari Kentring Manik, Wiranata Kusumadua menancapkan tongkat ke tanah dan mencamputnya kembali. Akhirnya keluarlah air yang sangat cernih yang merupakan sumber kehidupan kelak bagi ibu kota baru nanti. Benar atau tidak, wallahualam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.